Lembah Tiga Malaikat Jelit 28 Buyung Im Seng memperhatikan lelaki itu dengan seksama, puluhan langkah sudah dilalui namun tidak terjadi perubahan apa-apa, baru saja akan mengejek mendadak terlihat olehnya lelaki berbaju hitam itu jatuh terjengkang ke tanah dengan badan tertelungkup, kemudian setelah meronta sebentar akhirnya dia tak berkutik lagi. Dengan suara dingin hongbus yang lantas berkata, seandainya tadi Buyung Kong Cu tak mau mendengarkan perkataanku, maka orang yang tergeletak di sana sekarang bukanlah lelaki berbaju hitam itu, melainkan saudara. Buyung Im Seng membungkam dalam seribu bahasa, sementara dalam hati kecilnya berpikir. Jika dia tidak memperingatkan diriku, aku pasti akan menyerbu ke depan, saat itu niscaya aku sudah keracunan dan mati. Bagaimanapun juga, ia memang mempunyai budi pertolongan kepada diriku. Sementara dia masih termenung, Nyo Hang Leng telah berkata kembali. Di depan sana kalau memang ada racun, katakan saja toh sudah cukup. Kenapa kau mesti pergunakan begitu banyak tenaga untuk menangkap seseorang lalu menggunakannya sebagai kelinci percobaan? Anda kata sekarang aku masih seorang Toa Seng Cu, aku percaya kalian akan mempercayai perkataanku, tapi aku sekarang tak lebih hanya Hong Bu Siang, aku rasa kalian tentu merasa ragu terhadap setiap perkataan yang ku ucapkan. Oleh karena itu mau tak mau aku harus membuktikannya dengan suatu kenyataan, setelah berhenti sebentar, pelan-pelan sorot matanya dialihkan ke wajah Puyung Im Seng dan Lian Giok Seng, kemudian melanjutkan. Entah bagaimanakah jalan pemikiran kalian tapi yang pasti keadaan kita sekarang adalah senasib sependeritaan. Aku percaya baik kepandaian silat maupun kecerdasanku melebih kalian berdua, aku harap di dalam keadaan seperti ini. Kalian berdua mau menuruti perintah dariku meski untuk sementara saja, Toa Seng Cu, serulian Giok Seng. Aku adalah Hong Bu Siang tukas orang itu cepat, kau tak usah menyebut aku sebagai Toa Seng Cu lagi, selanjutnya kita boleh saling membahasai dengan sebutan saudara. Liang Giok Seng menjadi tertegun, kemudian sahutnya. Soal ini, baiklah, hamba akan menuruti perintah. Hong Bu Siang segera mendongakan kepalanya memperhatikan cuaca, tanpa senja telah menjelang tiba, matahari sore pun memancarkan sinar yang indah. Melihat senja telah menjelang tiba, dia menghembus napas panjang, kemudian katanya. Moga-moga saja sebelum menjelang tengah malam nanti kita sudah dapat bersuah dengan Bu Yung Tiang Kim, kemudian sebelum Fajar telah meloloskan diri dari mara bahaya. Kita harus berusaha melewati daerah beracun dulu sekarang, tukasnya Oh Hang Leng. Racun yang disebarkan di sekitar tempat ini memang sangat liai, asal kena tersentuh sedikit saja maka racun itu akan segera mulai bekerja. Aku harus memeriksa dulu berapa besarkah daerah yang disebari racun itu. Tapi kalau dilihat dari jenis racun yang tidak gampang dalam pembuatannya, jelas tempat yang disebar pun tak akan terlalu besar. Nyo Oh Hang Leng berpaling dan memandang sekejap ke arahnya, kemudian katanya, andai kata mereka tak bisa menyebarkan seluruh wilayah di sekitar tempat ini dengan racun, asal kita melingkari daerah ini, bukankah urusan menjadi beres dengan cepat hongbus yang menggelengkan kepalanya berulang kali? Bila kita masih bisa menghindari tempat ini, tak nanti mereka akan menyebari tempat ini dengan racun. Kemudian sambil membungkukan badannya mengambil dua macam senjata, setelah itu katanya lagi aku akan pergi melihat keadaan, kemudian baru kita putuskan lebih jauh. Kau harus berhati-hati pesan Nyo Oh Hang Leng. Tak usah khawatir, kalian jangan bergerak, berdiri saja di tempat masing-masing, walaupun mukanya ditutupi dengan kerudung hitam sehingga sulit buat orang lain untuk mengetahui mimik wajahnya, namun kalau didengar suaranya dapat didengar kalau dia merasa amat gembira. Tampak dia melompat ke udara lalu berjumpalitan dengan kepala di bawah, kaki di atas, kemudian dengan kedua macam senjata itu sebagai pengganti kaki, dia berjalan menyelusuri tempat itu. Gerakan badannya amat cepat dan lagi amat lincah, dalam waktu singkat dia sudah berada sejauh 7-8 kaki dari tempat semula. Kemudian setelah memeriksa sebentar, dia berjalan balik lagi dengan waktu yang sama, setelah itu ia baru berjumpalitan dan melayang turun di tempat semula. Bagaimana tanya Nyo Oh Hang Leng? Daerah yang disebari racun mencapai 8 kaki lebih, bagaimanapun bagusnya ilmu meringankan tubuh seseorang, jangan harap bisa melampaui tempat itu dalam sekali lompatan. Dengan senjata menggantikan kaki, kau berhasil melewati daerah beracun dengan selamat. Mengapa kami tidak menirukan pula caramu itu untuk menyeberangi wilayah yang beracun ini? Hong Musiang berpikir sebentar, lalu katanya. Untuk menyeberangi daerah beracun ini jelas bukan suatu pekerjaan sukar, yang terpenting adalah bisa mendapatkan benda sebagai pengganti kaki serta waktu menyentuh tanah jangan terlalu berat sehingga menyebabkan debu beterbangan. Asal hal ini bisa dilakukan, niscaya daerah tersebut bisa dilewati dengan selamat. Berbicara menurut kemampuan yang dimiliki kami beberapa orang, rasanya bukan sesuatu yang sulit untuk melaksanakan hal tersebut, cuma sayang senjata yang bisa digunakan sebagai pengganti kaki terlampau sedikit jumlahnya. Itu mah bukan soal sulit kata Lian Giyok Seng, di sekitar pesanggerahan Teng Cian Siocu penuh tumbuh petohonan bambu, biar aku mengambilnya beberapa sebagai pengganti kaki. Selesai berkata, dia lantas membalikan badan dan berlalu dari tempat itu. Menanti Lian Giyok Seng sudah pergi jauh, Hong Busiang baru berkata dengan suara rendah. Bu Yung Kong Cu, untuk menjumpai ayahmu, kita bakal melewati tempat-tempat berbahaya yang jauh lebih sukar dibandingkan dengan tempat bahaya yang bakal kita lalui jika meninggalkan tempat ini. Aku sudah kehilangan pamorku sebagai. Toa Seng Cu di hadapan Lian Giyok Seng, apa yang ku ucapkan juga belum tentu akan diturut, bagaimana agar dia mau membantu dengan sepenuh tenaga, hal ini terpaksa harus tergantung pada dirimu sendiri. Bu Yung Im Seng termenung sebentar lalu berkata, perkataanmu terlalu kabur, dapatkah kau jelaskan lebih terang lagi? Lian Giyok Seng mempunyai banyak teman lama di dalam perguruan Sam Seng Bun, kita membutuhkan bantuan mereka agar dapat berhasil dengan sukses. Tanda petik. Agaknya perkataan itu belum selesai diutarakan, karena secara tiba-tiba dia tutup mulut. Bu Yung Im Seng kembali berpikir sebentar, lalu katanya lagi, ada beberapa hal aku masih kurang begitu jelas. Mendadak suara hongbus yang berubah menjadi dingin dan kaku, tegasnya, apakah aku harus mengatakannya jelas? Kecerdasan dan kemampuanku tak bisa menandingi kehebatanmu, sudah barang tentu jika kau bisa menjelaskan lebih jelas, hal tersebut justru jauh lebih baik bagiku. Menurut perhitunganku, untuk berjumpa dengan ayahmu maka kita harus melewati dulu beberapa buah tempat yang amat berbahaya, menurut perhitunganku, paling tak ada berapa orang di antaranya bakal mati, kau Bu Yung Kongcu jelas tak boleh mati, aku pun tak ingin mati, sedangkan nona Nyok lebih-lebih tidak boleh mati, namun dalam kenyataan harus ada yang mati, kalau kami tak boleh mati, otomatis kita harus mencari beberapa orang untuk menggantikan kita. Kalau didengar dari pembicaraan itu, agaknya mereka bakal mampus kata Bu Yung Im Seng. Kesempatan untuk hidup hanya 20%, kau harus menyuruh Lian Giok Seng untuk mencari beberapa orang teman. Kalau suruh mereka datang hanya untuk menghantar kematian saja, hal ini mana bisa kuutarakan? Aku hanya memberitahukan keadaan yang sebenarnya, sedang bagaimanakah care untuk mengatasinya, hal ini lebih baik diputuskan sendiri oleh Bu Yung Kongcu. Di dalam perguruan Sam Seng Buntoh banyak terdapat manusia-manusia yang jahat, dan banyak melakukan kejahatan, kematian mereka sudah merupakan suatu yang pantas, mengapa saudara Bu Yung harus menaruh kasihan terhadap mereka katanya Oh Hang Leng pula. Sementara pembicaraan berlangsung, Lian Giok Seng dengan membopong segenggam bambu telah muncul kembali. Terdengar Hongbus yang berkata lebih jauh. Bila kita sedang berjalan sampai di tengah jalan lalu diserang orang, bisa jadi kita akan dibikin gelagapan, maka aku harap bila kalian membawa senjata rahasia, siapkan senjata rahasia untuk menghadapi lawan, bila tidak membawa senjata rahasia, harap siapkan batu untuk menjaga segala kemungkinan dan lagi nanti kita harus berjalan beriring, nah aku akan berjalan lebih duluan. Sambil membalikan badan ia segera melompat ke udara, lalu dengan mempergunakan senjata sebagai pengganti kaki, dia menyeberangi tempat itu lebih dulu. Bu Yung Im Seng segera mengambil pula sebatang bambu dan menirukan kera Hongbus yang mengikuti di belakangnya, hanya jarak berselisih hampir dua kaki. Dengan suara lirih Hong Leng segera berbisik. Lian Lo Chiampua, harap kau berjalan empat kaki di belakang Bu Yung Kong Cu, seandainya terjadi sesuatu perubahan, kita pun masih mempunyai kesempatan untuk menghadapinya. Aku rasa lebih baik kita menunggu sampai kedua orang itu mencapai seberang sana lebih dulu baru kita menyusul di belakang, kata Lian Yung Seng cepat. Nyo Hong Leng berpikir sebentar, kemudian mengangguk. Ucapan Lo Chiampua memang ada benarnya. Dalam perkiraan kedua orang itu, Hong Busiang dan Bu Yung Im Seng pasti akan mendapat serangan setelah berada di tengah jalan nanti, siapa tahu apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaan, ternyata mereka berdua berhasil menyeberangi daerah beracun itu dengan cepat dan selamat tanpa mengalami serangan apapun. Nyo Hong Leng segera memandang Lian Giyok Seng sekejap, kemudian pelan katanya. Tampaknya Ji Seng Cu dan Sam Seng Cu bukan seorang manusia yang pintar dan berakal. Dari mana kau bisa tahu? Sekalipun mereka menyebarkan racun di sini, tetapi tidak tahu untuk mempersiapkan orang di sekitarnya, coba ji kalau mereka melancarkan serangan maut dikala kita sedang menyeberangi daerah beracun ini, niscaya keadaan kita akan berbahaya sekali. Sembari berkata dia lantas melompat ke depan dan mempergunakan sepasang bambu untuk menyeberangi tempat itu. Lian Giyok Seng ikut menghimpun tenaga, menutup pernafasan dan menyusul di belakang Nyo Hong Leng. Ternyata mereka berdua berhasil mencapai tempat seberang dengan aman dan selamat. Hong Busiang segera memandang sekejap ke arah Nyo Hong Leng dan Buyung Im Seng, kemudian katanya. Kejadian ini rada aneh apanya yang aneh? Aku tidak percaya kalau Ji Seng Cu dan Sam Seng Cu bisa melupakan tempat jebakan ini. Dengan kemampuan dari Ji Seng Cu, seharusnya hal ini memang tak akan bisa dilupakan, mungkin dibalik ke semuanya itu masih terdapat alasan yang lain, serulian Giyok Seng. Maksudmu ada orang yang secara diam-diam membantu kita untuk membersihkan semua jebakan-jebakan yang berada di sini? Ya, hamba berpendapat demikian. Hong Busiang segera termenung dan berpikir sebentar, kemudian katanya lagi. Aku tak bisa menduga, siapakah yang bersedia membantu kita. Hamba rasa Toa Seng Cu sudah lama menanamkan pengaruhnya dalam Seng Tong, mungkin ada orang yang secara diam-diam membantu dirimu. Hong Busiang mendehem pelan, lalu berkata, Jika ada orang yang membantu kita secara diam-diam, sudah pasti mereka membantumu, mereka membantu diriku? Jelas hal ini tiada hubungan dengan aku. Lian Giyok Seng hanya tertawa dan tidak membantah lagi. Tiba-tiba Hong Busiang melompat ke udara dan menerjang kebalik semak belukar lebih kurang dua kaki dari situ. Tampak tangan kanannya diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan, di mana angin pukulannya berhembus lewat, semak belukar segera bertumbangan, tangan kirinya cepat menyambar ke depan mencengkeram seseorang. Nyo Hang Leng sekalian segera mengalihkan sorot matanya ke arah depan, ternyata punggung orang itu sudah basah kuyuk dengan darah. Dengan seksama Hong Busiang perhatikan sekejap mulut luka di punggung mayat itu tiba-tiba kain kerudung hitamnya bergetar keras, jelas perasaannya sedang bergejolak keras, hal ini menunjukkan kalau dia merasa amat terperanjat. Nyo Hang Leng berpaling dan memandang sekejap ke arah Lian Giyok Seng, kemudian tanyanya dengan suara rendah. Apa yang telah membuatnya terperanjat? Entah Lian Giyok Seng menggelengkan kepalanya berulang kali. Agaknya Hong Busiang mendengar jelas pembicaraan kedua orang itu, dengan cepat dia menyambung. Kemarilah kau, coba kau periksa luka yang diderita orang ini. Dengan langkah lebar Lian Giyok Seng segera maju ke depan, setelah memeriksa mayat itu sekejap, ujarnya. Dia terluka oleh sejenis senjata rahasia yang berbentuk bulat, hanya begitu saja? Soal yang lain tidak berhasil kuliat, coba kau periksa sekitar mulut lukanya. Nyo Hang Leng dan Bu Yung Im Seng sama-sama melongok ke depan, betul juga di sekitar mulut luka itu ditemukan segulung warna hitam yang amat lekat. Aku tidak mengerti, lingkaran hitam itu sebenarnya melambangkan soal apa kata Bu Yung Im Seng. Tampaknya seperti luka terbakar. Tanda petik. Mendadak Lian Giyok Seng seperti memahami akan sesuatu, segera serunya dengan cepat. Ah ah ah, aku mengerti sekarang, aku sudah mengerti. Sembari berkata, wajahnya segera memperlihatkan perasaan kaget dan seram yang amat tebal. Apa yang kau pahami? Cepat katakan seru Nyo Hang Leng dengan perasaan tercengang. Moganwi, Moganwi. Apa sih Moganwi itu seru Bu Yung Im Seng kehranan, dia manusia atau nama julukan? Semuanya bukan, Moganwi adalah sejenis senjata rahasia, senjata rahasia yang mematikan. Berjuta-juta manusia di dunian ini pandai memergunakan senjata rahasia, aku rasa pasti terdapat sejenis senjata rahasia lain yang jauh lebih liai daripada Moganwi tersebut. Kau tidak mengerti. Itulah sebabnya aku ingin memohon petunjuk dari Lo Chiampuwe. Sayang, dalam keadaan dan situasi seperti ini, tak ada waktu lagi bagiku untuk memberi penjelasan. Paling baik tak usah dijelaskan lagi tukas Hong Bu Siang, kalau dijelaskan hanya akan memingungkan jalan pemikiran manusia saja. A-A-A-I perkataan Toa Seng Cu memang benar. Lian Giok Seng menghela nafas. Panjang. Hong Bu Siang tidak berbicara lagi, dia membaringkan mayat itu ke tanah, kemudian berkata, Aku rasa di sekitar tempat ini nanti banyak terdapat mayat manusia, semua penjaga di sini telah tewas semua oleh senjata rahasia Moganwi, karena itu tak ada orang yang menyerang kita. Selesai berkata dia lantas melangkah maju ke depan. Nyo Hang Leng berpaling dan memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng, kemudian bisiknya lirih. Hati-hati sedikit. Lalu dah menyusul di belakang Hong Bu Siang. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya sampailah mereka di ujung jembatan Kiu Chi Kiao. Tampak Toan Tianwi yang mengenakan baju berwarna merah itu berdiri di ujung jembatan sambil menghadang jalan pergi mereka. Dengan suara lirih Hong Bu Siang berbisik. Kalian berhenti dulu. Kemudian dia berjalan mendekati jembatan dan menegur dingin, minggir kau. Toan Tianwi buru-buru menjura sambil berseru. Menjumpai Toa Seng Chu. Tak usah banyak adat. Aku minta kau minggir dari situ. Toan Tianwi ragu-ragu sebentar, kemudian menegur. Siapakah kau? Sudah begini lama kau berada di dalam perguruan Sam Seng Bun, masa siapakah aku juga tak kau ketahui? Kau adalah Toa Seng Chu. Benar, kalau Toh sudah mengetahui siapakah aku, apakah kau juga berani membangkang perintahku? Aku belum pernah menyaksikan paras muka Toa Seng Chu yang sebenarnya, hari ini aku berharap bisa berjumpa muka denganmu sehingga apa yang menjadi harapanku bisa terpenuhi. Sudah berapa lama kau menyimpan harapan tersebut? Tegur hongbus yang dingin. Sudah 20 tahun aku menjaga jembatan ini, keinginan itu pun sudah 20 tahun ku simpan di dalam hati. Mengapa tak kau utarakan keinginanmu itu sedari dulu aku tak punya kesempatan? Sekarang kau anggap kesempatan telah tiba? Benar. Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu bersama-sama menghadapi Toa Seng Chu, hamba mendapat perintah untuk menahan jembatan ini. Besar benar perkataanmu itu, Toa Tian Heng tertawa hambar. Terus terang ku katakan, terhadap Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu pun aku tidak berniat untuk berbakti kepadanya sampai mati, begitu juga terhadap Toa Seng Chu, aku dapat membantu mereka, berarti dapat juga membantu dirimu. Mendadak hongbus yang menghela nafas panjang, katanya. Apakah semua orang yang berada dalam Sam Seng Bun sama semua seperti kau? Menurut apa yang ku ketahui, Sam Seng Bun bisa menguasai anak buahnya karena suatu sistem yang rahasia, seperti siksaan, peraturan dan lain sebagainya, tapi, begitu rahasia tersebut terbongkar maka mereka pun tak akan lagi berbakti kepada Sam Seng Bun. Tapi yang jelas kalian dipengaruhi oleh semacam obat beracun yang bersifat lamban karena pengaruh racun itu maka kalian tak akan bisa meninggalkan Sam Seng Bun lagi. Oleh karena itu banyak orang lantas bertekad untuk membalas dendam. Bila mereka mendapat kesempatan, maka serentak mereka akan berbalik arah, setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Sudah 20 tahun lamanya, Sam Seng Bun menjagoi dunia persilatan, setiap orang yang mendengar nama Sam Seng Bun, tentu akan mengalah dan mundur teratur, padahal anggota Sam Seng Bun sudah bertekad untuk berontak. Bila saatnya sudah tiba, maka keadaannya pasti akan berubah jadi mengerikan sekali sayang sekali waktu yang tersedia bagiku amat terbatas, aku tak dapat banyak berbicara lagi denganmu. Apa yang ku ucapkan juga sudah selesai, Bila Tua Seng Chu ingin menggunakan kepandaian silat untuk menyeberangi jembatan ini, silahkan saja untuk turun tangan. Pelan-pelan Hong Bus yang menyingkap kain kerudung mukanya, kemudian berkata, Bukankah kau ingin menyaksikan raut wajahmu yang sebenarnya? Tua Antian Heng memperhatikan beberapa saat lamanya, kemudian baru menegur. Siapakah kau? Hong Bus yang tidak menjawab pertanyaan itu, dia menurunkan kembali kain kerudungnya lalu berkata, Kau sudah melihat wajahku dan apa yang menjadi harapanmu selama 20 tahun pun sudah terpenuhi. Tua Antian Heng manggut-manggut. Baik, aku akan menyingkir katanya. Kemudian dengan cepat dia menyingkir ke samping. Kami serombongan terdiri dari empat orang kata Hong Bus yang kemudian. Apakah para huhoat dari Sam Seng Tong? Selain Lian Giyok Seng, juga terdapat Buyung Im Seng dan Nyo Oh Hang Leng, Tua Antian Heng berpikir sebentar, kemudian katanya. Suruh mereka menyeberang semua. Melepaskan seorang atau empat orang juga sama saja akan mati. Waktu itu malam hari sudah menjelang tiba pemandangan pada jarak 2-3 kaki di sekeliling tempat itu sudah menjadi samar dan tak bisa terlihat jelas. Hong Bus yang segera memberi tanda, Lian Giyok Seng, Nyo Oh Hang Leng dan Buyung Im Seng segera menyeberangi jembatan itu semua. Mendadak Tua Antian Heng kembali ke ujung jembatan dan menghadang jalan pergi mereka. Sambil tertawa dingin Hong Bus yang segera menegur. Mengapa? Apakah kau menyesal? Bukan begitu, aku ingin menanyakan tentang satu hal, sahut Tua Antian Heng. Soal apa? Benarkah kau adalah Tua Seng Chu yang asli? Dua jam berselang aku masih berada dalam ruang Seng Tong sambil memberi peringatan tapi sekarang Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu sudah tidak mengakui kedudukanku sebagai Tua Seng Chu lagi. Menurut pendapatmu apakah aku masih terhitung Tua Seng Chu atau bukan? Seharusnya kau bukan karena usiamu terlalu muda, sudah 20 tahun aku berjaga di jembatan Kiu Chi Kiau ini, padahal sewaktu masuk ke dalam perguruan Sam Seng Bung, aku masih berusia 50-an tahun, sedang kini aku sudah berusia lanjut, walaupun di dunia ini terdapat ilmu awet muda, tidak seharusnya bekas-bekas ketuaan bisa dihilangkan sama sekali, tapi aku lihat usia Tua Seng Chu memang belum begitu tua. Baiklah, kalau begitu ku katakan bahwa aku bukan Tua Seng Chu yang sebenarnya, kalau begitu, bolehkah aku tahu nama Tua Seng Chu? Kalau orang merasa tak puas, hal ini merupakan sesuatu yang tidak benar, tapi kalau ada kesempatan untuk mengetahui sesuatu rahasia, mengapa aku tak memanfaatkan? Aku bernama Hongbus yang katanya kemudian, apakah kau pernah mendengar nama itu? Tuan Tian Heng termenung sebentar, kemudian menjawab, Hongbus yang, Hongbus yang, agaknya pernah mendengar orang membicarakan soal ini, sayang aku sudah tak ingat lagi siapa yang pernah menyebut nama ini. Apalagi yang hendak kau tanyakan? Kamu mau membawa Buyung Kong Chu kemana membawanya untuk berjumpa dengan Buyung Tiang Ki membutuhkan bantuanku? Bila kau berminat untuk membantu kami, jagalah di jembatan ini dan jangan biarkan orang-orang dari Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu melewatinya, sebab bantuanmu ini sangat berguna buat kami. Baik, aku akan berusaha dengan sepenuh tenaga. Kemudian sambil menjura kepada Buyung Im Seng katanya lagi, Jika berjumpa dengan Buyung Tai Hiap, tolong sampaikan salamku untuknya. Bu Ampua mewakili ayahku mengucapkan banyak terima kasih, dengan cepat Buyung Im Seng menjura. To Antian Heng segera menyingkir ke samping sambil berseru. Silahkan saudara sekalian lewat. Dengan dipimpin Hongbus yang, serem tak Buyung Im Seng sekalian mengikuti di belakangnya berlalu dari situ. Terdengar To Antian Heng berseru dengan lantang. Jika Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu sekalian dapat menyeberangi jembatan ini, hal tersebut berarti aku sudah tewas di ujung jembatan Kiu Chi Kiao ini. Beberapa patah kata itu diucapkan dengan suara lantang dan gagah, tak bisa disangka lagi dia sedang memberitahukan kepada Hongbus yang sekalian bahwa dia akan bertahan di jembatan tersebut sampai titik darah penghabisan. Bila kami bisa memecahkan kekuatan yang ada, pasti akan kuutus orang untuk membantu dirimu. Mendengar perkataan itu, To Antian Heng segera tertawa terbahak-bahak, ha-ah, 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 setelah mendengar perkataanmu itu, sekalipun harus mati aku akan mati dengan perasaan legat, katanya kemudian. Hongbus yang berpaling dan memandang sekejap ke arah Lian Giok Seng, kemudian katanya lirih, bagaimana dengan ilmu silat yang dimiliki To Antian Heng tanyanya. Lihai sekali jawabnya dengan tegas. Sampai seberapa lihai kepandayan silatnya sepuluh kali lipat lebih hebat daripada aku. Mula-mula Hongbus yang agak tertegun kemudian serunya. Kau bukan sengaja mengunggul-unggulkan kepandainya. Sama sekali tak bermaksud untuk mengunggulkan, bila terjadi pertarungan. Antara kau melawan dia, dalam 20 gerakan saja aku sudah akan kehilangan kemampuanku untuk menangkis. Wah, kalau begitu dia akan bertahan di jembatan Kiyuchi Kiao ini sampai mati, itu berarti dia akan bertahan dalam waktu yang sangat lama sekali. Mendadak Hongbus yang menghentikan langkahnya lalu berkata, kembalilah dan beritahu satu hal kepadanya. Beritahu soal apa? Katakan kepadanya agar berhati-hati terhadap kotak kayu di tangan Ji Seng Chu, dalam kotak itu berisi senjata rahasia yang sangat beracun, terutama sekali terhadap pantulan sinar dari kaca bening yang berada di dalam kota tersebut, dia harus berhati-hati. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Senjata rahasia yang terpancar dari kotak kayu itu bila tertangkis oleh senjata, maka senjata rahasia tersebut akan meluncur keluar dengan mengikuti senjata tajam, hal ini penting diperhatikan, cepat kau sampaikan. Lian Giok Seng manggut-manggut dan segera berlalu. Setelah beberapa orang itu menyeberangi jembatan Kuyuchi Kiao, dipimpin Hongbus yang mereka melanjutkan perjalanan ke depan. Ketika Bu Yung Im Seng menyaksikan jalan yang mereka lewati adalah jalan ketika datang, tergerak hatinya, ia lantas berseru. Hei, kau hendak membawa kami kemana pergi menjumpai ayahmu. Bila ingatanku tak salah, jalanan yang kita tempuh sekarang adalah perjalanan meninggalkan Sam Sentong. Benar, sewaktu kalian datang kemari, kalian telah melewati sebuah kota batu yang rendah dan pendek. Masih ingat? Ya, masih ingat dengan jelas sahutnya Ohang Leng, tampaknya tempat itu memang merupakan sebuah tempat yang aneh sekali. Bila di dalam dunia persilatan benar-benar terdapat tempat berkumpulnya kawanan Jagolai, maka tempat tersebut sudah pasti adalah tempat tersebut. Aku sungguh merasa heran, Sam Sengbun mengurung begitu banyak Jagolai di sini, sebenarnya apakah maksud dan tujuan kalian? Suruh mereka untuk menyerahkan ilmu silat yang dimilikinya. A-a-ah, Nyo Ohang Leng berseru tertahan, tak heran kalau ilmu silat yang dimiliki orang-orang Sam Sengbun beraneka raga dari pelbagai perguruan manapun ada. A-a-ai, kepandaian silatku ini sesungguhnya berhasilku peroleh sesudah memasuki perguruan Sam Sengbun kata Hong Busyang cepat. Hanya dalam hal ambisi, perguruan Sam Sengbun memang melebih siapapun, tapi kehidupan seorang manusia paling cuma puluhan tahun belaka, sekalipun ilmu silatnya berhasil dilatih hingga mencapai nomor satu di dunia, tapi toh akhirnya, tak akan lolos dari kematian. Tentu saja bukan cuma sampai di situ sana, masih ada hal-hal lainnya lagi kata Hong Busyang. Dapatkah kau katakan kepada kami? Tentu saja boleh, tapi dalam keadaan dan situasi seperti ini, kita mana dapat membicarakan soal-soal besar dalam dunia persilatan dengan leluasa? Baiklah, ujarnya Ohang Leng kemudian, soal ini boleh kita bicarakan kembali lain waktu, tapi yang tidak kupahami adalah mengapa tempat seperti ini bisa mengurung begitu banyak jago lihai dari dunia persilatan. Di tempat ini mempunyai semacam belenggu tak berwujud yang membelenggu segenap jago silat yang terkurung di dalam kota batu itu. Di tempat itu penuh dengan jago-jago luar biasa dari dunia persilatan, tokoh-tokoh persilatan yang maha hebat dari kolong langit, sekalipun tubuh mereka dibelenggu rantai emas pun, belum tentu dapat membelenggu mereka, tapi sewaktu kami melalui kota batu itu, mengapa tidak kami jumpai bekas-bekas belenggu di tubuh mereka semua? Baiklah, untuk mencapai kota batu di mana orang-orang itu disekap masih cukup jauh, menggunakan kesempatan ini, baiklah kita bicarakan keadaan yang sebenarnya dari kota batu yang banyak orang tersekap di dalamnya. Aku pernah membuka salah satu pintu rumah untuk diperiksa isinya selabuyung imseng, tetapi kujumpai orang di dalam ruangan itu masih tetap duduk tenang saja, tangan tanpa belenggu, tubuh tanpa ikatan, tapi anehnya mengapa mereka justru rela dibelenggu di tempat semacam itu. Jangankan seseorang yang memiliki ilmu silat sangat liai, sekalipun seorang manusia biasa pun, jika dikurung sepanjang tahun dalam rumah batu itu, dia pasti akan berusaha keras untuk melarikan diri, mana mungkin mereka bersedia tinggal sepanjang tahun di dalam ruangan tanpa melakukan suatu gerakan apapun yang kami ingin ketahui sekarang adalah belenggu macam apakah yang telah mengikat mereka serta bagaimana caranya untuk memecahkan belenggu tersebut. Tanda tanya. Walaupun sudah ku ucapkan, belum tentu kalian mau mempercayainya dengan begitu saja. Coba kau katakan dulu. Sekalipun aku adalah Toa Sengcu dari perguruan tiga malaikat ini, tapi kepandaian semacam apakah yang telah dipergunakan untuk mengurung orang dalam kota batu itu serta bagaimana care pemecahannya, hingga sekarang pun aku tidak tahu. Kalau begitu, apakah kau tahu mengapa mereka sampai tersekap di tempat itu kembali kongbus yang menggelengkan kepalanya berulang kali? Andai kata aku tahu bagaimana mereka sampai terkurung, sudah pastiku ketahui juga bagaimana caranya untuk memecahkan care tersebut secara baik. Nyo Hang Leng segera menghembuskan napas panjang sesudah mendengar perkataan itu. Benar-benar suatu persoalan yang membuat orang tidak habis mengerti tapi aku mengerti bahwa apa yang kau katakan itu adalah kata-kata yang sesungguhnya, Hong Leng segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Lian Giyok Seng, kemudian katanya, mungkin kau pernah mendengar cerita tersebar dari seorang lain. Aku memang pernah mendengar orang bercerita, konon orang-orang yang disekap dalam kota batu itu agaknya dikuasai oleh semacam ilmu pembetot sukma. Apa yang dinamakan ilmu pembetot sukma tanya Nyo Hang Leng, dalam ilmu silat, belum pernah ku dengar nama semacam itu. Menurut kabar yang tersiar, kecuali ketiga orang Seng Chu, tiada orang lain yang mengetahui keadaan yang sebenarnya, taknya Natoa Seng Chu sendiri pun tak tahu, sudah berapa kali dalam kesempatan berbincang-bincang, aku ingin sekali mencari tahu keadaan yang sebenarnya dari mulut Ji Seng Chu maupun Sam Seng Chu, tapi mereka pun tak mampu menjawab pertanyaan tersebut, agaknya mereka sendiri pun kurang begitu tahu. Kalau toh ada care untuk menguasai, tentu ada pula care untuk membebaskannya, jika kalian semua tidak memahami, bukankah kejadian ini benar-benar merupakan sesuatu lelucon yang tak lucu kata Nyo Hang Leng cepat. Persoalannya sudah amat jelas, sebelum orang-orang itu turun tangan, mereka bertekad untuk mengurung orang-orang itu sepanjang masa dalam kota batu dan tak boleh keluar barang selangkah pun, maka care tersebut tak pernah diwariskan lebih lanjut. Mendengar itu, Nyo Hang Leng segera menghela nafas panjang. Aai, kalau berbincang menurut apa yang kau katakan, sekalipun kita dapat memasuki kota batu, belum tentu bisa menyelamatkan orang. Hong Busiang tidak langsung menjawab, dia termenung dan berpikir sesaat kemudian baru katanya. Ya, terpaksa kita harus pergi mengadu nasib, aku pikir, asal kita mempunyai cukup waktu, sudah pasti kita akan berhasil melihat keadaan yang sebenarnya, Nyo Hang Leng menghela nafas panjang. Aai dalam dunia persilatan perguruan tiga malaikat sudah termasyur sebagai suatu perkumpulan yang penuh diliputi kerahasiaan serta kemisteriusan, sungguh tak disangka kalian sebagai pentolan dalam perkumpulan Sam Sengbun pun hanya mengetahui satu tak tahu lainnya. Aai, sungguh bikin orang tak habis. Mengerti. Sesudah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh. Sebenarnya siapakah orangnya yang benar-benar mengetahui keadaan yang sebenarnya dari perguruan Sam Sengbun? Soal ini termasuk aku sendiri pun tidak mengerti. Orang yang memberi kedudukan kepada itu hanya memberi tahu padaku bagaimana Carol mengendalikan serta Carol menghadapi Sam Sengbun, tapi dia tak pernah mengungkapkan latar belakang yang sebenarnya dari perguruan Sam Sengbun ini. Kalau begitu, Ji Sengcu dan Sam Sengcu masih mengerti jauh lebih banyak daripada dirimu. Hong Busia yang termenung sejenak, katanya. Mungkin memang begitu, tapi yang pasti mereka tidak akan mengetahui rahasia sekitar kota baru yang digunakan untuk menyekap orang. Kehebatan dari perguruan Sam Sengbun adalah setiap orang dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya, tetapi kecuali persoalan serta tugas-tugas mereka masing-masing, jarang sekali ada yang mengetahui persoalan lainnya. Tampaknya di atas kalian tiga orang Sengcu masih ada seorang pentolan lain yang menguasai seluruhnya. Hong Busia yang segera tertawa getir. Ucapanmu memang tepat sekali. Mendadaknya Oh Hang Leng menghentikan langkahnya dan membelalakan matanya lebar-lebar, serunya cepat. Siapakah orang itu? Entahlah, mungkin dia hanya seorang huhoat di dalam ruang sengtong, mungkin juga dia seorang pengawal biasa, tiada orang yang dapat menemukan setitik jejak pun untuk menduga-duga kedudukannya. Aha, makin berbicara rasanya semakin misterius, sungguh membuat orang sukar buat mempercayainya. Hong Busia yang termenung dan berpikir sebentar, kemudian katanya kembali, kalau mau berbicara baiklah aku bicarakan seluruhnya dengan terus terang, daripada kau menaruh curiga terhadap diriku. Sesudah menghembuskan napas panjang, lanjutnya. Ia tak pernah munculkan diri, tapi setiap tiga bulan sekali yakni pada tanggal 15 tengah malam, kami pasti akan menemukan sepucuk surat rahasia di dalam hiolo kecil di dalam ruangan sengtong. Ada kalanya hanya sepucuk, tapi ada kalanya dua pucuk, malam pengambilan surat rahasia biasanya merupakan suatu masalah besar yang amat rahasia, dalam ruangan sengtong kecuali kami bertiga, dilarang ada orang lain yang turut mengetahuinya. Apakah setiap pucuk surat rahasia dibaca bersama oleh kalian bertiga selanya Oh Hang Leng? Dengan cepat hongbus yang menggelengkan kepalanya berulang kali. Belum tentu, di atas sampul surat rahasia itu sudah tertera jelas sekali, ada. Kalanya di atas sampul itu bertuliskan hanya aku seorang yang boleh membacanya, ada kalanya hanya ditujukan buat Ji Seng Chu atau Sam Seng Chu pribadi, pokoknya jarang sekali kami bertiga disuruh membaca surat itu bersama-sama. Apa saja yang tercantum di dalam surat itu? Memberi petunjuk kepada kami untuk melaksanakan tugas dalam perguruan Sam Seng Bun, juga memberi batas waktu buat kami untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kami pun mengatur dan memerintah Sam Seng Bun atas dasar surat rahasia itu. Sekali lagi Nyo Oh Hang Leng menghembuskan napas panjang. A.A.I, sungguh penuh dengan liku-liku yang aneh, penuh dengan misterius yang menggetarkan hati, tentunya banyak sudah surat rahasia yang simpan bukan tak ada sama sekali, karena setiap surat rahasia yang selesai dibaca harus dikembalikan lagi ke dalam hiolo emas dan tak boleh dibawa keluar dari ruang Seng Tau. Nyo Oh Hang Leng segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Lian Giok Seng, dan kemudian tanyanya. Tentang soal-soal seperti ini, apakah kalian tahu? Aku hanya tahu setiap tengah malam tanggal 3, 6, 9, 12 dan 15, ketika Seng Chu pasti mengadakan rapat bersama dalam ruang Seng Tong, setiap kali rapat baru selesai seluatnya tengah malam, apa yang sebenarnya terjadi, aku mah tidak mengetahui dengan pasti. Nyo Oh Hang Leng tertawa dingin. Kalau begitu, kau si Toa Seng Chu tidak lebih cuma seorang boneka, seorang antek manusia yang kau sendiri pun tidak mengetahui. HMM, andai kata kekuasaan besar benar-benar berada di tangan seorang Toa Seng Chu, tak nanti orang lain akan benar-benar menyerahkan kedudukan Toa Seng Chu ini padaku. Diam-diam Nyo Oh Hang Leng segera berpikir. Ternyata kedudukannya sebagai Toa Seng Chu ini pun hanya sebuah nama kosong yang sama sekali tak mendatangkan perasaan apa-apa baginya, sehingga sudah sejak lama dia telah mempunyai niat untuk berhianat. Sementara itu, Hong Bu Siang telah berkata, Sekalipun di belakang kami masih terdapat seorang lain yang mengatur segala galanya, tapi itu pun hanya dialakukan setiap tiga bulan sekali, sedang di hari biasa, bila mana terjadi suatu persoalan maka akulah yang mengatur segalanya, jadi boleh dibilang kedudukan aku sebagai seorang Toa Seng Chu pun boleh bilang bukan suatu kedudukan boneka atau nama kosong belaka. Sementara pembicaraan masih berlangsung mereka sudah berada di kota batu tempat para jago silat disekap. Waktu itu kentongan pertama sudah hampir tiba, di bawah kerlipan cahaya bintang, pemandangan di sekitar tempat itu secara lamat dapat terlihat jelas. Mari kita tunggu sebentar sebelum memasuki kota batu itu bisik Hong Bu Siang. Bu Yung Im Seng ingin cepat-cepat berjumpa dengan ayahnya, buru-buru dia berseru kembali. Kalau Toh sudah sampai di sini, rasanya makin cepat semakin baik, mengulur waktu hanya akan merugikan diri kita saja. Bu Yung Kong Chu, bila kau masih teringat dengan perkataanku, tentu saja kau tak akan terburu-buru memasuki kota batu itu pelan-pelan Hong Bu Siang berkata. Bu Yung Im Seng termenung dan berpikir sebentar, kemudian ujarnya. Aku sudah tidak teringat lagi apa yang kau katakan, dapatkah kau mengulangi sekali lagi ucapanmu. Sudah ku katakan tempat ini berbahaya sekali, siapa yang berjalan paling dulu, kemungkinan besar akan menjumpai ancaman bahaya maut. Sebetulnya aku ingin mencari beberapa orang untuk mewakili kita mampus, tapi sepanjang jalan ternyata kita tidak berhasil menemukan orang yang bisa dipergunakan. Jika kita menunggu sebentar lagi, bantuan dan manfaat apakah yang bisa kita petik tanya Bu Yung Im Seng kemudian. Sebentar lagi rembulan akan muncul, bila cahaya rembulan telah memancar keempat penjuru maka paling tidak kita masih mempunyai beberapa bagian kesempatan untuk melanjutkan hidup. Seandainya Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu sampai membawa orang menyusul kemari, bukankah kita bakal repot sendiri? Aku saja tidak mengetahui seluk-beluk yang sesungguhnya dari kota batu di mana para jago persilatan itu disekap, aku yakin mereka lebih-lebih tidak. Mengetahuinya, mereka harus menyerempet bahaya juga bila ingin datang kemari, Bu Yung Im Seng berseru tertahan dan tidak banyak berbicara lagi, setelah termenung dan memperhitungkan sebentar, dia lantas berpikir. Seandainya benar-benar ingin menyerempet bahaya, sudah sepantasnya kalau aku yang turun tangan lebih dahulu. Dalam pada itu, terdengar pula Nyo Hang Leng berkata, kalau toh kau sendiri pun tidak mengetahui dengan pasti keadaan yang sebenarnya dari kota batu ini, dari mana kau bisa bilang jika dalam kota batu ini terdapat banyak sekali mara bahaya yang amat luar biasa? Ada berapa orang huhoat dari Sam Sengbun yang tersesat di tempat ini, akibatnya mereka tewas secara mengenaskan. Tiba-tiba Bu Yung Im Seng berkata, konon setiap tengah malam, pintu-pintu yang berada di dalam kota batu ini dibuka bersama-sama, entah benar atau tidak kabar berita ini. Ya, tengah malam setiap tanggal 3, 6 dan 9, hamba tidak mengerti selalian Giyok Seng. Jangan bertanya kepadaku, yang ku ketahui pun tidak lebih banyak, mungkin rahasia terbesar dari perguruan Sam Sengbun terletak di tempat ini, dan malam ini kita akan melakukan penelitian yang seksama dalam kota batu ini. Lantas, mengapa kita tidak segera masuk ke dalam? Bila kita lebih awal memasuki tempat itu, berarti kita akan lebih awal pula menjumpai mara bahaya. Maksudmu, setelah tengah malam lewat nanti, kita baru memasuki kota batu. Kalau saat itu baru masuk aku rasa kelewat malam, lebih baik kita tunggu sampai rembulan sudah muncul, selewatnya kentongan kedua, kita baru bertindak. Hari ini sudah tanggal berapa? Kembali Nyo Hang Leng bertanya. Tanggal 23. Dikala rembulan sudah muncul nanti berarti sudah kentongan ke. Nyo Hang Leng mencoba untuk memperhatikan sekeliling tempat itu dengan seksama, terdengar suara deruan pohon syong dan angin yang berhembus lewat, kecuali itu sekeliling sana terasa sepi dan hening tak ada sesuatu suara pun, sambil menghela nafas katanya. Sewaktu datang kemari, kami pun pernah melewati kota batu ini tapi kami tidak mengetahui bahaya maut apakah yang tersembunyi dibalik kesemuanya ini, maka kami melewatinya secara santai dan tenang, selain merasa agak seram, sepi dan heran terhadap bangunannya yang aneh, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu keandahan apapun. Akan tetapi setelah mendengar keteranganmu sekarang, agaknya kota batu yang sepi itulah baru merupakan tempat yang paling penting dari perguruan Sam Sengbun kalian. Bila dapat menyingkap rahasia dari kota batu tempat penyekapan para tawanan ini, maka dalam sekejap metu saja semua rahasia dari perguruan Sam Sengbun akan tersingkap. Dengan sorot metu berkilatnya Oh Hang Leng mengawasi wajah Hong Bus yang lekat-lekat, kemudian katanya, Bagaimanapun juga, aku dapat merasakan bahwa kau masih mempunyai banyak rahasia yang tak dapat diungkapkan secara keseluruhan dalam sekejap metu, Hong Bus yang segera menghela napas panjang. Sudah berapa tahun aku menjadi Toa Sengcu dari perguruan Sam Sengbun, tentu saja banyak rahasia yang ku ketahui. Cuma, apa yang ku ketahui sebagian besar hanya terdiri dari sepotong-sepotong, oleh karena itu aku tak bisa mengingat kesemuanya itu secara keseluruhan, tapi bila kalian bisa menanyakannya, mungkin aku akan teringat kembali. A-a-a-i, sekalipun aku ingin memberitahukan kepadamu juga tak tahu bagaimana care untuk mengemukakannya. Kau sudah menjadi Toa Sengcu selama banyak tahun, anggap saja sebagai seorang boneka, apakah selama ini belum pernah mendatangi kota batu tempat penyekapan kawanan jago ini? Pernah datang sekali, peristiwa ini terjadi pada setahun berselang, waktu itu aku bersama Ji Sengcu dan Sam Sengcu datang kemari bersama-sama. Setelah menengok sekejap ke arah Lian Giok Seng, dia menambahkan, agaknya kau pun diajak bersama. Benar sahut Lian Giok Seng cepat, hanya waktu itu aku menjaga di luar kota dan tidak ikut masuk ke dalam. Aku masih ingat, waktu itu pun tanggal 23, ketika rembulan muncul, waktu sudah menunjukkan kentongan kedua, kami memasuki kota batu ketika rembulan sedang terbit. Apakah waktu itu tak ada marah bahaya tanya Nyo Hang Leng? Kami datang untuk melaksanakan perintah, apakah sudah diatur semuanya secara diam-diam, rasanya hal ini sudah cukup jelas. Sesudah berhenti sejenak, lanjutnya. Aku masih ingat, waktu itu aku, Ji Sengcu dan Sam Sengcu bersama-sama melewati tiga tempat yang amat berbahaya, kalau dipikir kembali setelah kejadian, dalam hati kecil kami masih terasa agak ngeri. Apa yang kalian takutkan? Aku rasanya seandainya sebelum kejadian kami sudah mengetahui bagaimana Cara untuk mengatasinya, dengan mengandalkan kepandaian silat yang kami miliki, maka untuk melewati pos-pos berbahaya itu dengan selamat sangat sulit sekali, paling tidak ada satu dua orang di antaranya akan tewas secara mengenaskan. Siapakah yang memberitahukan Cara mengatasi tempat-tempat berbahaya tersebut kepada kalian? Surat rahasia yang ditinggalkan di dalam hiolo emas dalam ruang sengtong itu tercantum jelas Cara untuk mengatasi kesulitan tersebut, cuma peristiwa itu telah berlangsung setahun berselang, apakah mereka masih menggunakan Cara yang lama untuk menghadapi keadaan tersebut? Hal mana sukar untuk diduga, paling tidak kau toh memahami salah satu Cara di antaranya? Malam ini, aku memang bersiap-siap untuk menggunakan Cara ini, setelah menengok sekejap ke arah Buyung Im Seng dan Lian Giyok Seng, dia menambahkan, Aku harap kalian berdua suka membantuku, mengapa aku tidak dimasukkan dalam hitungan? Taktik tersebut hanya bisa digunakan oleh tiga orang dan kami bertiga sudah sanggup untuk melaksanakannya, sebab itu harap Nona menjadi pengintai saja yang mengawasi dari sisi Arna. Aku ingin menerangkan satu hal, yakni dalam pandangan kami Buyung Kongcu seharusnya hanya seorang tamu, ia tak bisa disuruh untuk melaksanakan sesuatu tugas kewajiban. Buyung Im Seng yang segera mendengar perkataan itu, buru-buru menukas, Mara bahaya yang kita jumpai pada malam ini timbul gara-gara diriku, Aku sebagai seorang manusia bila sedikit bahaya pun enggan dilewati, bukankah hal ini merupakan suatu perbuatan yang amat tidak berbakti. Kali ini tak usah dibicarakan lagi, lain kali tak mungkin akan terjadi lagi peristiwa semacam ini. Hong Busi yang manggut, katanya pula. Ya, lain kali, aku pasti akan menanyakan maksud hatimu terlebih dahulu, sorot matanya segera dialihkan untuk memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng serta Lian Giyok Seng, setelah itu sambungnya lebih jauh. Bagian yang paling bahaya akanku hadapi keadaan bahaya itu, harap Toa Seng Chu suka memberi petunjuk, kata Lian Giyok Seng. Aku bernama Hong Busi yang, dari sejak dua jam berselang aku sudah bukan Toa Seng Chu dari perguruan Sam Sengbun lagi. Kemudian setelah mendahem pelan, sambungnya lebih jauh. Kita harus melewati sebuah pintu batu, sesaat ketika kita lewati pintu batu itu. Pada saat yang bersamaan ada 12 macam senjata tajam yang bersama-sama akan menyergap datang. 12 macam senjata tajam yang dimaksudkan adalah senjata dari jenis yang sama ataukah ada beberapa macam senjata tajam yang berbeda-beda. Seingatku, senjata tajam itu bukan terdiri dari semacam senjata, tapi ada golok, ada pedang, masih ada toya besi dan senjata-senjata berat sejenisnya yang akan menyerang bersama, 6 macam menyerang bagian tengah, 6 macam sisanya menyerang kiri dan kanan. Serangan itu mereka pergunakan dengan ilmu silat. Yang berbeda-beda tapi semuanya merupakan suatu kerjasama yang amat hebat, hampir semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Untungnya saja mereka cuma menyerang satu jurus, asal kita dapat menahan serangan gabungan dari mereka beberapa orang, maka orang-orang itu akan segera membubarkan diri dan tidak melancarkan serangan lagi. Itu berarti dalam saat bersamaan kau hendak membendung 6 macam senjata tajam, sedangkan aku dan Bu Yung Kong Chu harus menahan 3 macam senjata bersama-sama. Benar, dari ke-12 macam senjata tajam tersebut, serangan yang manapun sudah cukup untuk mematikan orang, apalagi kalau beberapa senjata itu menyerang bersama-sama, tentu saja kehebatannya lebih mengerikan, bila salah satu di antaranya tak terbendung, kemungkinan besar kita akan tewas secara mengerikan atau paling tidak pun bakal terluka parah dan cacat. Lian Giyok Seng segera manggut-manggut, katanya. Apakah kita harus bertarung sendiri-sendiri ataukah turun tangan secara bersama-sama? Tentu saja harus ada serangkaian ilmu kerjasama yang baik untuk bisa menahan ke-12 macam senjata tersebut sehingga tak sampai menjadikan timbulannya suatu titik kelemahan. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Sekarang kita bertiga harus melatih dulu ilmu kerjasama untuk menghadapi serang gabungan lawan nanti. Bu Yung Im Seng dan Lian Giyok Seng saling berpandangan sekejap, kemudian mereka bersama-sama maju mengerumuni. Pelan-pelan Hong Busi yang berkata, Sekarang kalian harap perhatikan dahulu dengan seksama, aku akan menggambarkan dulu kera bekerjasama dan berpisah yang diperiksa dalam ilmu kerjasama tersebut. Setelah garis besarnya kalian ketahui aku baru akan menerangkan lagi, dengan kecerdasan otak kalian berdua, aku percaya pasti dapat memahami dengan cepat. Waktu rembulan belum muncul, penerangan yang mereka andalkan pun hanya dari cahaya bintang, oleh sebab itu walaupun Lian Giyok Seng dan Bu Yung Um Seng memiliki kertajaman matu yang luar biasa, toh mau tak mau mereka harus pasang telinga dan memperhatikan dengan seksama. Dengan cepat Hong Busi yang membuat garis di atas tanah untuk menerangkan kera kerjasama di antara mereka bertiga, bahkan menjelaskan pula satu sama lainnya secara terperinci, sekalipun mereka hanya terdiri dari tiga orang, tapi di antara serangan-serangan mereka untuk menghadapi gabungan ke-12 macam senjata tajam tersebut, jurus serangan yang digunakan justru berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Bu Yung Im Seng serta Lian Giyok Seng adalah jagoan kelas satu di dalam dunia persilatan, setelah Hong Busi yang memberikan sedikit keterangannya, kedua orang itu segera menjadi paham dan mengerti. Lian Giyok Seng kemudian katanya dengan suara dalam. Saudara Lian, agaknya pedang lemasmu tak dapat digunakan di dalam pertarungan ini. Ketika Lian Giyok Seng mendengar orang itu secara tiba-tiba memanggilnya sebagai saudara, hatinya kontan saja bergetar hebat, buru-buru serunya. Tidak berani, tidak berani. Toa Seng, sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Kong Busi yang menukas cepat, jangan sebut aku sebagai Toa Seng Chu lagi, sekarang kita sedang menghadapi kesulitan yang sama, mati hidup kita pun tergantung dalam tindakan selanjutnya, sudah sepantasnya bila kita saling menyebut sebagai saudara. Lian Giyok Seng segera mendehem beberapa kali, kemudian katanya, kalau Toh Saudara Hong bersikeras untuk berbuat demikian, Siaw Te pun terpaksa harus turut perintah. Jika kita dapat melewati ketiga tempat pos penjagaan yang amat berbahaya itu dan berhasil menjumpai Buyung Tai Hiap, Siaw Te pun akan segera mengembalikan wajah asliku dengan tidak mengenakan kain cadar warna hitam lagi. Saudara Hong berpesan agar Siaw Te jangan melawan musuh dengan mempergunakan pedang lemas, tapi dewasa ini aku pun tidak dapat menemukan senjata yang lain, apa yang mestiku perbuat? Soal ini tak perlu digelisahkan, di dalam kota batu, senjata tajam bisa ditemukan setiap saat. Kau hanya membicarakan satu tempat berbahaya, bagaimana dengan tempat yang lain? Bagaimana pula berbahayanya? Dua tempat yang lain kecuali harus mengandalkan ilmu silat juga membutuhkan kecerdasan otak, aku yakin masih sanggup mengatasinya. Bila dibicarakan sekarang rasanya cuma akan membingungkan jalan pemikiran kita saja, maka lebih baik tak usah dibicarakan dahulu. Bagailah sedikit pekerjaan bagiku, jangan terlalu menganggap diriku sebagai nona besar. Mendadak Hong Bus yang menempelkan jari tangannya di atas bibir sambil berbisik.